Assalamualaikum Ustadz, saya Tamara mau bertanya, mulai kapan anak boleh pisah tidur dari orang tua? Terima kasih Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Miss Bakul Munir dengan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam hal ini harus kita pahami terbeda. Bahwa fitrah laki-laki, fitrah perempuan itu berbeda. Secara fisik laki-laki dengan perempuan juga berbeda. Secara perasaan laki-laki dengan perempuan juga berbeda. Dalam hal ini terkait tentang aurat, batasan aurat perempuan dengan batasan aurat laki-laki juga berbeda. Karenanya ketika kita memahami bahwa sungguh ada perbedaan antara laki dan perempuan ini, maka Islam pun memberikan satu pelajaran yang luar biasa bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, Ajarilah anakmu mulai mengenal sholat dengan serius itu sejak usia tujuh tahunnya. Dan ketika masuk usia sepuluh tahun, maka pupullah tentu dengan sebuah pupulan yang tidak menyakitkan buat mereka. Lalu apa? Dan kemudian pisahkan anak kita yang laki-laki dan perempuan itu tidak boleh satu ranjang. Ada yang punya pendapat bahwa ketidakbolehan ini dalam satu ruang, maksudnya adalah dalam satu kamar. Tetapi kalau kita merujuk kepada arti madhoji, itu adalah dalam satu kasur atau dalam satu tempat tidur. Tentu ketika kita sudah berbicaranya masalah auret dan seterusnya, masalah bagaimana menahan terhadap letupan-letupan hawa nafsu dan seterusnya, akan lebih utama kalau ini diberikan makna terpisah ruangan dan terpisah juga tempat tidurnya. Nah, karena itu saudaraku, ketika kita tahu bahwa anak kita itu sudah mulai masuk usia kelas 1 SD, langkah teknisnya adalah kita harus sudah membiasakan mereka untuk mau mandiri, tidur sendiri tanpa ditemani orang tua ataupun tidak dengan saudaranya. Hal ini butuh dilatih dan tentu tidak bisa asal langsung saja. Kaitannya dengan hal ini, Anda bisa mulai menyiapkan tempat yang nyaman buat putra-putri kita. Kalau putrinya minta dekorasi di tempat tidurnya ataupun kamarnya itu dicat dengan warna yang ceria, pink misalnya, dan seterusnya. Karena dia sosok wanita, maka cobalah untuk mengikuti. Karena dengan menyiapkan tempat yang nyaman, itu membuat dia juga akan merasa nyaman di dalamnya. Yang kedua, Anda bisa melatih untuk awal-awal Anda sampaikan bahwa selama dua hari ini bunda akan menemani. Tetapi mulai hari ketiga, nanti bunda akan menemani hanya sampai kamu tidur. Dan kalau kamu sudah tidur, bunda akan meninggalkanmu. ini harus dijelaskan. Jangan Anda memaksa dengan penuh ketakutan dan ancaman yang akan membuat proses ini nanti malah tidak akan berhasil ke depannya. Lalu, baru, kemudian, kita berikan reward, kita berikan penghargaan di saat anak ini. Sudah berani untuk mandiri tidurnya, terpisah dengan orang tuanya, pun juga terpisah dengan saudaranya. Karena itu, monggo, silakan untuk kita coba hal ini di rumah kita terhadap putra-putri kita. Mulai dari usia 5-7 tahunnya, sudah kita ajari untuk terpisah dan insya Allah di saat 10 tahunnya, mereka betul-betul sudah siap dengan kemandiriannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.